Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita gembiranya bertambah-tambah Hadir masjid yang bagus Masjid Aidul Hikmah ditambah lagi dengan kehadiran Habib kita, guru kita yang mulai Habib Sheikh Masjid Allah menambah kegembiraan juga Pak Erlangga Dan semua keluarga besar Golkar Masjid Allah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan Allah reda Allah berkahi Amin Melahirkan narasi Dan menjaganya tetap menggelegar itu Saya ikut belajar itu dari Pak Erlangga Narasinya para nabi Saya Alhamdulillah dengan izin Allah ikut belajar Dari Habib Lutfi diantaranya Dari Habib Sheikh Sering WA dengan beliau Telepon Benar-benar judulnya itu No matter what, no matter how Gak ada urusannya Datuk Kang Sati belum lama ini Izin Allah ini cerita Ngeliat kajian Sulaiman Spirit Udah jatuhin aja ngomongan Ntar udah nyampe Gak usah dipake tuh Data, fakta, itu gak usah dipake Demen saya tuh Saya lihat apanya yang menarik dari Golkar Ternyata dia bersuara Duluan dia bersuara Memenangkan Pilpres 2024 Pilkada Kalau pimpinannya udah ngomong begitu Belajar dari Nabi Musa Nabi Musa Pak Erlangga Dikisahkan di dalam surah Asyur Arak 20. Fala ma taro al jam aan Gakala ashaabu Musa 21. 21. 22. 22. 23. 24. 25. 25. 26. di depan udah gak ada jalan di depan udah gak ada jalan laut lari ini dari Firaun lari dari Firaun dipur sama Firaun dipur, jalan dulu ke Uber pasukannya beda ketika dua-duanya udah saling bisa ngeliat Firaun sama tentara yang udah ngeliat Nabi Allah Musa dengan pengikutnya Nabi Allah Musa dan pengikutnya udah ngeliat Firaun dan tentaranya alias jaraknya udah deket bener sementara udah gak ada lagi jalan keluar depan ini laut semua sekeliling Nabi Musa hopeless jatuh, mentalnya don't innala mudrakun sia-sia tapi Nabi Musa berdiri tuh sebagai pemimpin kaumnya, pemimpin bangsanya dia berdiri ketika ditanya sama bangsanya, sama kaumnya Bani Israel jawabannya Nabi Musa meyakinkan sekali inna ma'ya rabbi wudah ada Allah sayah din dia bakal ngasih jalan nasi tukang sate ini denger cerita begini nyampe tuh ke saya ceritanya dengan izin Allah tapi begitu narasinya lahir menggelegar ke setrum dia bisa liat tuh ada tanah 4.000 meter belasan tahun gak keliatan yang dia liat numpang 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 kalimat jatohnya numpang bisa numpang gak begitu kepikiran dan kejatohan omongan 2 bulan doang 2 bulan 2 bulan ini tanah 4 juta kalau beli 16 mil gak ada cerita duit jatohin omongan doang disiplin ntar bagaimana kejadiannya jangan berubah pokoknya percaya jadi kalau kata orang Betawi sejalan-jalan ya sejalan-jalan ya ada pelanggan dia bang gak mau pindah ke depan segitu mau lah siapa yang gak mau ya pindah aja pun tanah saya jadi food jadi seafood jadi bebakaran jadi roti bakar patria patria temen saya dateng rifai sekolah kita jengkareng kacara apa kita mau galang dana buat apa buat beli tanah belakang biar nyambung ke jalan belakang dan tuh dan tuh dateng dateng saya keliling tuh dimana temenin kepala sekolah temenin tua yasad nih tapi orangnya susah dicari mau tau nih siapa yang punya tadi ada pengarahan tuh dari ketum gitu ntar kita tinggal ke Allah jangan jauh-jauh sama Allah deketin Allah pakai Allah saya perbaiki dikit ih pak kepala izin pak ketua ini saya tau yang punya saya bilang gitu wah ini kenal yang punya kenallah siapa itu Allah yang punya itu mau gue juga tau kata rifai nih saya bilang kalau emang tau kalau gak ngomong sama dia iya juga kata dia iya juga udah dah hari ini kita istigosa aja hari ini kita yasinan aja gak usah cerita pengalangan dana yuk terus yasinan tuh acara tuh berubah dari acara pengalangan dana wali-wali santri diundang jadi acara ngomong doang semua semitan nunjuk tanah itu terus kita pimpin nih semua yang tadinya ngadepnya justru membelakang itu tanah sekarang kita rubah seri rot set begitu semua ngadep tembok semua berselawat dan semua bilang insyaallah ini tanah bakal minta dimiliki nama niayasa ini tanah bakal kebeli nama niayasa ini tanah bakal mohon-mohon supaya jadi tanahnya nih pesantret kajiban terjadi kita belajar dari ayat kun faya kun innama amruhu terus idha arada syai'an terus ayyakulah ayyakulah kalau ada kepengen ngomong ayyakulah kalau Allah udah pengen sesuatu ayyakulah dia ngomong ini tadabur ya maaf nih ini si tadabur tadaburan ngomong Allah tidak pakai cerita lama terus saya bilang kepala sekolah tempat pertama sebelum kantor bapak yang bapak harus kemudian kunjungin ketika kemudian ke sekolah kesini dulu ngomong deh sama Allah bilang tomatutana terus saya gituin juga guru-guru sebelum pulang mampir situ pergi sebelum pulang mampir situ pergi nanti besok kalau datang situ dulu ngajar situ dulu ngajar gak nyampe pak gak nyampe cerita bulanan sebulan setengah ripai datang ke saya tak beres bahkan Arab tuh yang punya ternyata dan dia bangunin 8 miliar dia bangunin amet tanahnya ini kekuatan makanya sebagai sebuah partai gede memang perlu narasi gede juga kalau narasinya kecil gak cocok makanya ketika kemudian ditetapkan udah kita yang menang udah kita yang merajai nanti udah kita yang ambil ke posisi dan ini kemudian turun sampai ke bawah-bawahnya wah telar urusan dikit lagi nih kita ceram biar Habib bisa nambah 2-3 salawat insyaallah gampang dah insyaallah mudah-mudahan Allah redo kita ngajar lagi kapan-kapan saya belajar tuh dari Nabiullah Suleiman ketika dia posisinya tuh anaknya Daud tuh gak dia bisa diceritain atau ayat doang satu ayat doang narasinya miskin siapa Suleiman anaknya Daud segitu doang Allah kemudian kasih cerita sama dia jatuh nih Suleiman jatuh diambil tuh kerajaannya hilang kekuasaannya kekuatannya hilang dia gak jadi apa-apa dan gak ada siapa-siapa yang hebat nih dia menjaga narasi kita begitu ancur lebur begitu kita jatuh mental kita runtuh narasi kita gak punya tiga tahun nganggur jajal berdoa doanya jelek ya Allah biarin dah kerja apa gak ada gajinya gak ada gajinya dah yang penting kerja narasinya jelek kemarin ketika berhenti tiga tahun yang lalu manajer kalimat tiga tahun berikutnya gak apa-apa ya Allah saya mau mulai dari bawah dari kasir aduh jatuh tiga bulan empat bulan gak bayaran kontrakan narasinya jatuh ya Allah sebulan gimana doa aku sebulan ya Allah kalau memang gak ketemu buat empat bulan buat sebulan aja angsuran Allah harusnya begitu dia jatuh naikin omongannya bismillah ya Allah udah udah gak ada cerita lagi ngontrak udah biar gak apa-apa bulan ini beres dikontrakan udah pokoknya bulan depan saya mau bikin klaster gitu pokoknya bulan depan saya mau mulai aja properti pokoknya bulan depan saya mau begini mobil narasinya dibangun dibangun itu yang saya pelajari dari Nabi Sulaiman ketika dia jatuh hilang semua-muanya kalau saya kita menjadi Nabi Sulaiman doa kita begini ya Allah balikin kerajaan babah saya ya Allah balikin kerajaannya ayah saya ya Allah balikin kerajaannya keluarga saya Nabi Sulaiman gak apa kata dia kalau kata dia Allah wahab di mulka hebat itu lah yang bagi di ahadim di bahad inna ka antal wahab dah ambil dah kerajaan ayahku aku minta yang baru saja yang lebih gede daripada kerajaan ayahku dan lebih gede daripada kerajaan siapapun dan tidak ada yang punya sepeninggal diriku nanti inna ka antal wahab top top kaca di depan YIN pertama saya memakai ayat ini di depan YIN saya masuk tahun 92 lulusnya 2010 alhamdulillah 99 DO pulang dari penjara saya mompak betul lu bisa lu makin lu bener pokoknya lu bakal naik gitu tapi runtuh karena begitu saya daftar ulang pasuk karja gak nerima saya udah baca nyasin pak malemnya udah solawatan pagi-pagi udah saya pthein itu ruangan dia begitu saya masuk nih dengan entengnya pasuk karja bilang oh itu masalahnya baik kamu tau pintu keluar gitu pintu keluar pak iya pintu keluarnya disitu kamu sendiri keluar atau saya yang antri jadi saya di DO nih pak salahan kamu baik pak sepanjang jalan nangis ngebayang ibu saya di depan kampus YIN itu 99 saya doa ya Allah mudah-mudahan tau kapan-tau kapan saya bisa balik lagi ke YIN tangan lagi begini nih ingat ayat ini walakad fatenna sulaymana walakayna ala kurseyih jesada thumma anab ya Allah saya bilang gak ganti-ganti doanya salah gitu ya Allah gini-gini gini-gini udah-dah kasih saya aja kampus sendiri udah biarin YIN kalau emang nolak gak apa-apa kasih aja saya kampus sendiri kapan-kapan saya mengusutok kapan aja kampus sendiri mau bebas amin ya Allah tiba-tiba saya bisa melihat wajah ibu saya tiba-tiba saya bisa menatap wajah ibu saya tiba-tiba saya punya jawaban kalau ditanya diterima nak tau saya jawabannya saya peluk ibu saya saya bilang udah kita bikin sendiri aja ibu yang gunung kita Pak Irlangka Alhamdulillah izin Allah Alhamdulillah rumah masih tanah bumbungan bambu saya punya saya berkeluarga 99 saya nikah 99 tapi punya toilet pertama toilet 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 itu 2005 2005 tapi dari 99 ke 2005 izin Allah subhanahu wa ta'ala kampusnya ada dua punya dua kampus barat sama timur satu di Jakarta barat satu di Jakarta timur narasil narasil benar kalau anak kapolres besok nih jadi kapolda dia biasa aja anak kapolres anak ketua dewan besok jadi gubernur itu biasa aja tapi yang hebat kan bukan apa-apa bukan siapa-siapa gak punya apa-apa gak punya siapa-siapa tapi jadi ini nih yang harus kita tularkan betul betul itu kata pelang ada Allah cakep cakep nah Nabi Sulaiman ketika kemudian dia ribon lewatin itu bapak ini nih yang bisa saya sampaikan disini insyaallah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar bikin golkar ini bisa jadi pemenang besok di pilpres dan di pilkada insyaallah mudah-mudahan dengan masjid ini ada di depan bukan cuma sekedar simbol tapi menjadi ruh sesuai juga dengan namanya majlisnya aja namanya Ahlul Hidayah bisa aja ya paha gitu ya iya lah bisa aja ahlul Hidayah gitu luar biasa masjidnya juga Aynul Hikmah tadi saya iya bener ada pilar yang 44 bener-bener semua ada filosofinya insyaallah Allah redo pak kalau redo ya semuanya jangan sampai jauh dari Allah semuanya deket dan kemudian senantiasalah kita sama-sama beristighfar minta ampun dan berselawat kepada Nabi Sulaiman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saya Submasyur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Inai Saksolamat Inai Saksolamat Inai Saksolamat Kota penyelaga Sergansolah 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 Terima kasih kerana menonton!